Istana Kemalap Putih Jilid 9 Hari ini, Kim Lohon akan menghadiahkan jiwanya, mudah-mudahan kau anggap aku sebagai pelajaran hingga suka merubah semua kesalahanmu yang sudah-sudah. Rohnya Kim Lohon di alam baka masih bisa tersenyum. Kalau kau masih tetap dengan kelakuanmu yang tidak senonoh nanti di kalangan rimba persilatan sudah tentu ada ksatria yang akan turun tangan, sudah pasti tidak dapat mengampuni perbuatanmu. Sehabis mengucapkan kata-katanya, Kim Lohon ayun tangannya hendak memukul batok sendiri. Kim Ho sama sekali tidak menduga Kim Lohon akan berbuat demikian dan sedikit pun tidak mau memberi kesempatan untuk memberi kesempatan baginya untuk memberi penjelasan. Keduanya terpisah agak jauh, betapapun gesitnya Kim Ho, terang tidak keburu memberi pertolongan. Selagi Kim Ho berada dalam keadaan kaget, tiba-tiba terlihat bayangan kuning meluncur ke jurusan pelipis Kim Lohon. Tangan Kim Lohon sudah hampir menepok batok kepalanya, sedang bayangan kuning itu juga hampir berbareng mengenakan pelipisnya. Hak kekatnya Kim Lohon yang sudah bertekad hendak membunuh diri, tidak seharusnya ambil pusing hal-hal lainnya. Siapanya na, tiba-tiba dimiringkan dengan cepat menyambar benda kuning itu yang hendak menyerang pelipisnya. Ketika benda itu berada dalam tangannya bau busuk lantas menyambar hidungnya. Kim Lohon terkejut, dengan metu, terbuka lebar ia mengawasi benda itu, ternyata bukan lain adalah sepatu rumput yang sudah dekil. Kim Lohon setelah melihat itu, sedikitpun tidak merasa takut, sebaliknya malah gunakan lain tangannya untuk menghitung kupingnya sepatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Tiba-tiba Kim Lohon berseru, pengemis ontah? Kau masih belum mati. Saat itu terdengar suara orang ketawa terbahak-bahak, dari atas pohon lompat turun bayangan orang, ternyata mereka adalah Sinhoa Tokai atau pengemis beracun sepatu sakti dan si botak, bekas muridnya Tan Eng. Hwesio, kau mencari mati, kata Sinhoa Tokai. Tidak suka ikut dia, ikut aku saja. Aku pengemis tua baru saja memungut seorang murid kecil, selama beberapa hari ini kelihatannya muridku ini boleh juga. Seumur hidupku aku tidak mempunyai murid, kini telah menerima seorang. Yang kepalanya botak, ditambah lagi seorang murid Hwesio, sungguh kebetulan merupakan pasangan. Kim Lohon dengan Sinhoa Tokai pada 40 tahun berselang, sudah mempunyai hubungan rap. Ketika Kim Lohon masuk ke Istana Kemalap Putih di Gunung Tiang Pek San, tidak memberitahukan pengemis tua itu. Karena puluhan tahun belum pernah bertemu lagi dengan Kim Lohon, pengemis tua mengira ia sudah meninggal dunia. Kini mereka berdua saling bertemu lagi, bagaimana tidak menjadi kegirangan? Meski usia mereka sudah sama-sama tua, tapi kegembiraannya tidak kalah dengan anak muda. Ketika Kim Lohon dapat kenyataan bahwa pengemis itu memang betul sahabat karibnya pada 40 tahun berselang, telah melupakan segalanya. Ia memeluk si pengemis tua, lalu menangis seperti anak kecil. Si pengemis tua yang tadinya masih ketawa-tawa, kini juga mengucurkan air mata, hingga keduanya saling berpelukan sembelari menangis. Kim Ho ketika menampak berkelebatnya benda kuning sudah mengetahui bahwa benda itu kepunyaan si pengemis beracun. Karena si pengemis itu telah menggagalkan niatnya Kim Lohon untuk membunuh diri, maka ia merasa sangat berterima kasih. Saat itu melihat dua orang itu menangis dengan sedihnya, ia sendiri juga turut merasa sedih. Mengingat dirinya terlunta-lunta, mengingat hari depannya yang gelap, mengingat Bwe Peng, mengingat Peng Peng, air matanya dengan tidak terasa juga telah mengalir turun. Hanya si botak yang tidak menangis, ia berjalan menghampiri si iblis wanita cantik dan menanya, Nona Kie, Kim Siang Kong kenapa berubah demikian? Nona juga tidak menangis, bukan saja tidak menangis, malah hatinya merasa terbuka. Kedukaannya selama beberapa hari ini telah lenyap seketika. Aku sendiri juga tidak tahu mengapa dia berubah demikian, cuma ini bagi aku tidak ada bedanya. Asal dia suka aku, segala penyaruan jelek atau cakap, buat aku tidak menjadi soal jawab Nona Kie. Si botak yang mendengar jawaban itu, sebaliknya menjadi semakin bingung. Tiba-tiba suara kuda berbengar terus-terusan, sehingga mengejutkan si pengemis tua dan Kim Lohan, begitu pula Kim Ho tidak terkecuali. Seperti baru sadar dari mimpinya, Kim Ho lompat menubruk Kim Lohan sembelari berkata, Lohannya, Lohannya, kau. Hai, aku si pengemis tua tahun ini benar-benar mujur, belum pernah aku mau menerima murid, tapi sekalinya terima lantas beruntun pada datang. Aku kata kau pengemis kecil, tadi kau masih belum memberi hormat kepada Su Ho Musin Ho Ato Kai mengoceh sambil ketawa-tawa. Kim Ho benar-benar ingin memberi hormat sambil berlutut di depan Sinti Ato Kai, untuk mengucapkan terima kasihnya karena ia sudah menolong jiwanya Kim Lohan. Tapi Kim Ho tidak mau membahasakan Su Ho, sebab ia sudah angkat Kau Jin Kiesu sebagai gurunya. Walaupun Kau Jin Kiesu sudah lama wafat, dan upacara pengangkatan guru itu hanya semacam formalitas saja, tapi dalam hati Kim Ho tetap tidak boleh melanggar tata tertib dalam perguruan. Jadi, ini bukan berarti dia tidak pandang si pengemis tua atau karena anggap kepandaian sendiri ada lebih hunggul daripada Sinti Ato Kai. Ia anggap budinya Seng Su Hu ada begitu besar sekali terhadap dirinya. Kamar buku Kau Jin Kiesu selama dua tahun telah memberikan banyak pengertian ilmu silat yang tidak ada taranya, semua itu tidak dapat dibeli dengan harta benda dunia yang berapa besarnya pun. Maka, Kim Ho berlagak pilon dan anggap perkataan si pengemis tua itu sebagai lelucon saja. Sebaliknya ia menarik tangan Kim Lohon, mulutnya menyerocos. Lohon ya! Lohon ya! Biar bagaimana kau harus dengar keteranganku dulu, kau harus percaya aku, percaya kepribadianku. Hou Ji bukan seorang rendah yang gampang lupa daratan. Kim Lohon kembali pada kebiasaannya yang tidak banyak bicara. Lama sekali baru menyahut dengan suara dingin, percaya kau? Dengan apakah suruh percaya kau? Amas tulen tidak usah takut api, kalau kau tidak berbuat apa-apa yang melanggar hati nuranimu, perlu apa kau harus menyaruh begitu rupa. Ucapan Kim Lohon ini memang ada benarnya, terutama malam itu ia telah saksikan sendiri. Kim Ho tengah memeluk seorang wanita cantik serta bersendagurau sedemikian akrabnya, seolah-olah sudah melupakan tugasnya menolong Peng Peng. Sedang Bwe Peng yang sudah mati, tak usah dikata lagi. Kim Ho tau, kesan jelek Kim Lohon atas dirinya sudah mendalam sekali, tidak mungkin dapat dibikin mengerti hanya oleh sepatah dua patah saja, maka ia lalu menuturkan semua pengalamannya sejak mereka berpisah dalam perjalanannya mengejar Peng Peng. Dari mulai bertemunya dengan Kie Yong Yang dan Tok Kai sehingga tibanya di puncak gunung Sin Li Hang serta apa sebabnya ia menyaruh sebagai pengemis dan kemudian menolong Nona Kie. Kim Lohon setelah mendengarkan semua penuturan itu belum sampai ia menyahut, si pengemis tua itu sudah mendahului berkata dengan suaranya yang aneh. Apa kau kata, dengan kepandaian lari aku si pengemis beracun, masakah tidak mampu mengejar kau? Kiranya kau sudah berubah rupa. Hei, pengemis cilik masih kurang sepasang sepatu rumput. Kemudian pengemis tua itu pun menceritakan duduk persoalannya. Ia kata, semula ia juga merasa heran apa benar Kim Ho adalah seorang anak muda yang gemar paras cantik. Ia pernah bersumpah pada diri sendiri, ia belum merasa puas kalau belum dapat membinasakan padanya. Tapi, dalam perjalanannya mengejar dilakukan siang malam, meski sudah tiga kota dilalui, tapi hasilnya nihil. Ia mulai sangsi, sekalipun Kim Ho mempunyai kemampuan ilmu lari seperti terbang, tidak nanti demikian cepat, ia mulai mengadakan penyelidikan lagi. Ternyata peristiwa mesum itu telah terjadi pada tiga hari yang berselang, sedang pada saat itu ia dengan Kim Ho masih berada di tepi danau Taipa O. Dari situ ia menarik kesimpulan, pasti ada orang lain yang hendak memfitnah Kim Ho. Cuma ia tidak tahu, apa maksud dan tujuannya orang itu hendak memfitnah diri Kim Ho. Kim Lohan tadi mendengar keterangan Kim Ho, sebetulnya percaya tujuh bagian. Kini mendengar pula keterangan si pengemis tua yang merupakan pembelaan terhadap Kim Ho, sekalipun tidak mau percaya 100% juga harus siap percaya. Ia mulai menyesal atas perbuatannya sendiri yang sangat ceroboh, seandainya tidak keburu ditolong oleh sahabatnya itu, tentu ia mati konyol. Setelah semua urusan menjadi jelas, Kim Lohan lantas perkenalkan Kim Ho kepada si pengemis tua, yang ternyata adalah wakil ketua dari Partai Sepatu Rumput. Sin Ho atau Kai meski wujudnya pengemis yang nampaknya sangat jorok, tapi dalam kalangan Kang Ho hampir tidak ada orang yang tidak kenal padanya. Pada 40 tahun berselang, bersama-sama Kim Lohan namanya sudah menggetarkan dunia Kang Ho. Kim Ho sangat girang, ia juga perkenalkan Nona Kie kepada dua orang tua itu. Ia katakan bahwa Nona itu adalah adiknya yang baru dikenalnya, Nona Kie juga tidak membantah. Akhirnya mereka mulai membicarakan persoalan di Gunung Teng Lai San dan Ceng Ki Chee. Kim Lohan suruh Kim Ho berpakaian seperti biasa, tapi Kim Ho menyatakan pendapatnya bahwa dengan berdandan demikian ada lebih leluasa dalam perjalanan. Kim Lohan akhirnya tidak keberatan. Sin Ho atau Kai mengetahui bahwa orang yang hendak ditolong itu adalah Nona Peng Peng yang menghadiahkan pedang Ngo Heng Kiam kepada Kim Ho, bukan kepalang kagetnya, lalu menghendaki supaya segera berangkat. Sebaliknya ia merasa ragu-ragu ketika mendengar bahwa orang yang menculik Peng Peng itu adalah Sya O Pek Sin dari Istana Kemala Putih. Namun setelah mendengar keterangan Kim Lohan bahwa kaburnya Sya O Pek Sin ke Gunung Teng Lai San ialah untuk menyikir dari Kim Ho dan Kim Lohan, pengemis tua itu lantas pentang lebar matanya, lama ia mengawasi Kim Ho. Kim Lohan mendadak menepok pundak kawannya sembari berkata, Hau Ji juga pernah unjukkan kepandainya di depan matamu, apakah kau masih belum percaya? Kim Lohan selamanya jarang buka mulut, hal ini tentu kau sudah tahu, apalagi untuk memuji orang namun buat Hau Ji aku kecualikan. Pengemis tua, kalau kau berani mengganggu dia kau nanti akan dapat rasakan sendiri akibatnya. Sin Ho atau Kai ketawa terbahak-bahak. Ia bukan tidak percaya, karena di tepi danau Tai Pao ia sudah saksikan sendiri bagaimana gesit dan luar biasa gerakan Kim Ho. Tapi kecuali ini, Kim Ho belum menunjukkan kepandain lainnya, maka tidak heran tadi si pengemis merasa ragu-ragu. Lagi pula, pengemis tua itu masih merasa sangsi, Kim Ho seorang yang masih begitu muda usianya, betapapun tinggi kepandainya, masakah sudah mencapai puncaknya. Tapi setelah mendengar pujian Kim Lohan, mau tidak mau ia terpaksa percaya. Karena Kim Lohan yang mendapat gelaran Hau Ji juga gu, belum pernah sembarangan membuka mulut, apalagi berdusta. Semula, mereka hendak berjalan berbarengan, tapi si pengemis tua tidak suka jalan bersama-sama dengan Kie Yong Yang. Maka akhirnya dipecah menjadi dua rombongan. Satu rombongan Kim Ho dengan Kie Yong Yang, lain rombongan Kim Lohan bersama Sin Ho atau Kai dan Si Botak. Kim Ho dan Kie Yong yang menunggang seekor kuda. Kie Yong yang pakaiannya merah menyolok, sedang Kim Ho berpakaian pengemis. Tidak heran mereka sepanjang jalan sangat menarik perhatian orang. Dalam perjalanan Kim Ho anggap Kie Yong Yang sebagai adiknya sendiri. Ia sangat sayang, sangat open, tapi sedikit pun tidak mempunyai pikiran yang bukan-bukan. Kecuali kalau mereka menunggang kuda bersama-sama, waktu mengasuh atau menginap dalam rumah. Penginapan mereka selalu tidur pisah. Ada kalanya kalau kemalaman di tengah hutan, Kim Ho cuma duduk semedi, Kie Yong Yang tidur di sampingnya. Kie Yong Yang, yang mendapat gelar iblis cantik, adatnya selalu keras, juga suka membawa maunya sendiri. Tidaknyana setelah bertemu dengan Kim Ho lantas berubah lemah lembut, sangat jinak. Bagi orang yang sudah kenal tabiatnya dan sifatnya Nona itu benar-benar tidak mau percaya. Hari itu, mereka masuk ke kota Pecoa. Karena hari sudah petang, lalu mencari sebuah penginapan. Kim Ho meski dendanannya seperti pengemis, tapi dengan adanya Kie Yong Yang di sampingnya membuat orang lain tidak berani pandang rendah padanya. Seperti biasa mereka berdua sehabis mandi dan makan, lantas pada masuk tidur dalam kamar masing-masing. Suatu kejadian yang agak ganjil telah dialami oleh Kim Ho. Malam itu tidak seperti biasanya ia tidak bisa tidur enak, perasaannya tidak karuhan. Kim Ho diam-diam merasa heran, ini adalah untuk pertama kalinya ia merasakan demikian sejak ia mengerti ilmu silat. Apakah itu adalah suatu firasat tidak baik? Kim Ho hatinya ruweb, pikirannya kalut. Sebab kota itu letaknya sudah dekat gunung Cheng Lesan, ia khawatir akan terjadinya apa-apa yang tidak diingini. Maka lantas buru-buru bersemedi untuk menenangkan perasaannya, ia tidak ingin tidur lagi. Tidak nyana begitu ia bangun duduk, bukan kepalang kagetnya. Karena bukan cuma kusut pikiran dan ruwet hatinya saja, tapi sekujur badan dan tulang-tulangnya juga dirasakan lemas dan tidak bertenaga. Kim Ho terperanjat, sekarang ia mengerti dirinya telah masuk perangkap kawanan penjahat. Tapi Kim Ho kepandainya sudah mencapai di puncaknya. Obat tidur biasa tidak mempan terhadap dirinya. Buat orang lain, tentunya sudah rubuh pulas sejak tadi. Dalam kagetnya, Kim Ho buru-buru mengerahkan hiyakangnya untuk mengusir racun obat pulas itu. Saat itu, telinganya tiba-tiba menangkap suara bergeraknya pakaian yang tertiup angin. Dari gerak suaranya, Kim Ho mengetahui bahwa orang itu ada mempunyai kepandain tinggi, bukan penjahat biasa. Ia semakin kaget, buru-buru ia kerahkan seluruh kepandainya, supaya lekas pulih kekuatannya. Suara orang itu sebentar saja sudah berada di atas genteng dan mendadak berhenti bergerak. Kim Ho menduga-duga dan pasang telinga, ia tidak tahu apa maksudnya orang itu. Tapi heran, orang itu setelah berada di atas genteng lantas tidak kedengaran suaranya lagi. Sebentar kemudian, Kim Ho mengeluarkan keringat bau busuk. Penaganya lantas pulih kembali seperti biasa. Dengan cepat ia melompat keluar dari jendela untuk melihat apa yang terjadi di atas genteng. Setibanya di luar ia merasa terheran-heran karena terkecuali suara bajunya yang tertiup angin, orang itu tidak terdengar suara gerakan kakinya. Mendadak ia dengar suara rintihan, terlalu samar-samar seperti suara orang mengigo, dan apa yang mengejutkan suara itu justru datangnya dari kamar Kye Yong Yong. Apa yang telah terjadi dengan dirinya Kye Yong Yong? Nona itu setelah masuk dalam kamarnya, baru saja rebahkan diri, sudah lantas jatuh pulas. Dalam mimpinya ia seperti rebah terlentang di atas rumput bersama-sama Kim Ho, laki-laki yang dicintainya. Mendadak Kim Ho balikan tubuhnya, lalu memeluk dirinya dengan kencang dan pipinya dihujani ciuman. Ia merasa sekujur badannya seperti kena setrum listrik, ketika tangan Kim Ho mulai bermain di seluruh anggota badannya. Ia jengah pakaiannya diloloskan, tapi tidak berani melawan. Ia terlalu cinta Kim Ho, ia bersedia mengorbankan segala galanya kepada anak muda itu, baik badannya maupun kesuciannya. Tiba-tiba langit gelap, angin menderu, sebatang anak panah telah menyambar dan menancap pada dadanya, ia merasa kesakitan lalu tergugahlah ia dari mimpinya. Belum sempat membuka matanya, ia merasakan dirinya ada orang tindih. Dalam kagetnya lantas ia membuka mata, dan, yang menindih dirinya ternyata adalah laki-laki dalam impiannya. Malu-malu ia menutupi matanya dengan tangannya. Laki-laki itu adalah pria idamannya sendiri, maka bukan saja ia tidak mempunyai tenaga melawan, memang ia tidak mau melawan. Sebaliknya malah khawatir ditinggalkan begitu saja oleh pemuda pujaannya itu. Tiba-tiba ia dengar suara pintu diketok dengan keras. Adik Yang! Adik Yang! Kau kenapa? Kiai Yang! Yang pada saat itu masih dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, terhadap suara ketokan pintu dan suara panggilan, sama sekali tidak dengar. Tapi orang yang berada di atas dirinya, sebaliknya lantas lompat bangun dan melesat keluar dari jendela. Kiai Yang! Yang terperanjat, ia lantas menjerit. Pintu tertendang terpetang. Kekasihnya muncul lagi dari pintu yang terbuka. Kim Ho begitu berada dalam kamar lantas menghampiri pembaringan. Adik Yang! Kau tidak kenapa-napa? Pertanyaan itu tidak dijawab, sebaliknya Kiai Yang yang sudah memeluk padanya dengan penuh kasih, bisiknya, Engkohou! Engkohou! Aku mau kau! Aku mau kau! Tiba-tiba Kim Ho seperti menyentuh badannya si nona yang halus, ia kaget dan terheran-heran. Adik Yang! Apa yang telah terjadi? Lekas jawab katanya. Kiai Yang yang memeluk erat Kim Ho, jawabnya, Engkohou! Aku mau! Kau mau! Kim Ho semakin bingung. Ia lalu mendorong dan pandang wajahnya Kiai Yang yang, nona itu keadaannya seperti orang yang sedang mabuk. Kim Ho mengira Kiai Yang yang cuma kena pengaruh obat pulas, maka buru-buru menotok jalan darahnya. Ia lalu letakkan lagi di atas pembaringan. Kiai Yang yang dalam keadaan separuh telanjang, dengan sehelai selimut Kim Ho tutup tubuh si nona, kemudian dia sendiri duduk di pinggir pembaringan, menjaga kalau-kalau ada kejadian tidak diingini. Ketika Kiai Yang yang mendusin, cuaca sudah terang. Ia lihat Kim Ho duduk di pinggir pembaringan, sambil memandangnya. Wajahnya si nona merah seketika mengingat pengalamannya semalam. Ia lantas menari tangan Kim Ho, ditempelkan di pipinya dengan mesra, katanya perlahan, Engkau Ho, aku sudah bukan adikmu lagi. Kim Ho tercengang, adik Yang, kau kenapa? Apa kau merasa sebe mempunyai Engkau semacam aku? Kiai Yang yang ketawa, ia mencubit Kim Ho perlahan. Kau seperti mengerti banyak urusan, mengapa dalam soal ini kau tidak mengerti? Apakah kau sengaja berlagak pilon? Semalaman kau, bicara sampai di sini wajahnya mendadak dirasakan panas membara. Tadi malam, kenapa memotong Kim Ho? Tiba-tiba ia ingat sesuatu, ia telah menyaksikan si nona dalam keadaan separuh telanjang, Apakah lantaran itu si nona mengucapkan kata-kata demikian? Kiai Yang yang kepala tangannya, lalu memukul Kim Ho perlahan. Kau sungguh nakal. Kau masih pura-pura tidak mengerti, lantaran tadi malam, ah aku tidak mau menceritakan lagi. Tidak. Pendeknya, kau sendiri yang tahu, aku tidak bisa menjadi adikmu, melainkan menjadi. Jadi apa memotong Kim Ho? Kepala si nona disesapkan di bantal, ia tidak dapat lihat perubahan wajah anak muda itu. Ia menganggap Kim Ho menggoda dirinya, maka angkat kepalanya menghadapi si anak muda. Kau nakal. Kau nakal. Aku tidak mau katanya dengan kelakuan manja. Kim Ho tercekat hatinya dan menjadi curiga. Adik Yang, kau harus terus terang padaku, apa sebenarnya yang telah terjadi katanya dengan suara sungguh-sungguh. Kia Yong yang menampak sikapnya Kim Ho begitu sungguh-sungguh, tidak seperti sedang bergurau, dalam hati merasa heran. Tapi ia masih mengira Kim Ho belum memahami maksudnya, maka buru-buru ia berkata lagi, Engkau Ho, dalam urusan ini dalam hatimu tentu mengerti sendiri, tidak perlu aku menjelaskan lagi. Aku hanya akan beritahukan padamu, aku tidak bisa jadi adikmu lagi, aku akan menjadi istrimu. Kim Ho kaget seperti disambar petir mendengar perkataan itu. Tidak, tidak, kau tidak bisa, katanya dengan gugup. Kia Yong yang wajahnya berubah mendengar jawabah Kim Ho. Apa? Tidak, tidak. Kau berani mengatakan tidak? Sinona pucat pasti, Kim Ho menghadapi teka-teki. Adik Yang, kau dengar dulu perkataanku. Aku cuma bisa anggapkah sebagai adikku. Belum habis ucapannya, Kia Yong yang sudah berbalik membelakangi Kim Ho, tangannya menarik selimut untuk menutupi kepalanya, tidak bersuara juga tidak bergerak. Kim Ho gelisah, ia tidak mengerti sikap Sinona, mengapa mendadak keluarkan perkataan menjadi istrinya? Kematiannya Bu Wee Peng sudah membuat dingin hati Kim Ho, sedang untuk menghadapi Peng Peng yang mencintai dirinya saja, sudah cukup membuat pusing kepala. Tidak nyana kini kembali muncul dirinya Sinona yang sifatnya lebih berandalan dengan terang-terangan telah menyediakan diri untuk menjadi istrinya. Menghadapi Kia Yong Yang yang tidur menghadap ke dalam sembari menutup kepalanya dengan selimut, Kim Ho juga tidak tahu bagaimana ia harus berbuat. Pagi sore, satu hari telah lewat. Kia Yong Yang masih tetap dalam keadaannya demikian. Kim Ho ajak ia makan tidak mau, suruh ia bangun ia juga tidak mau perdulikan, kalau ditanya apa sebabnya ia tidak menjawab. Dalam keadaan demikian, Kim Ho juga tidak berdaya sama sekali. Ia sendiri bukan saja seharian tidak kepingin makan, bahkan untuk berkisar saja dari Sinona tak dapat ia lakukan karena hatinya merasa khawatir. Sore berganti malam, rembulan sudah unjukkan dirinya. Kim Ho satu hari tidak makan, baginya tidak jadi soal. Tapi, buat Kia Yong Yang yang terus rebahkan diri dalam keadaan tidak berkutik seperti bangkai benar-benar membuat khawatir hati Kim Ho. Tong-tong-tong, tiga kali suara kentongan telah memecahkan suara sunyi, suatu tanda malam telah larut. Kia Yong Yang masih tetap dalam keadaan tidak bergerak, sedang Kim Ho duduk terpekur di pinggir pembaringan. Mendadak kupingnya dengar suara orang jalan malam. Dalam kagetnya, Kim Ho ingat kejadian semalam. Pikirnya kalau dapat menangkap orang ini, sudah pasti tahu ia akan duduk perkaranya. Ia segera melompat melesat dari jendela. Di bawah sinar rembulan, ia dapat lihat berkelebatnya bayangan orang yang lari menuju barat. Ia lalu keluarkan ilmunya lari pesat mengejar bayangan tadi. Tidak jauh di luar kota, bayangan itu mulai kecandak oleh Kim Ho. Mendadak bayangan orang itu balikan badannya dan berkata, sungguh ilmu lari pesat yang luar biasa. Kim Ho terperanjat, gerakan orang itu gesit sekali, mungkin tidak di bawah dirinya sendiri. Ia melihat orang itu, ternyata adalah bayangan tadi yang dikejarnya, mungkin ia sengaja berbuat demikian untuk menggoda Kim Ho. Tiba-tiba orang itu badannya bergerak kembali sudah kabur sejauh beberapa puluh tumba. Masih belum hilang rasa kagetnya Kim Ho, telinganya kembali dengar suara orang itu, apakah kau mampu mengejar aku? Kim Ho diam-diam merasa geli, masakah kau bisa lolos? Demikian pikirnya. Kim Ho meski otaknya bekerja, tapi kakinya tidak tinggal diam, ia mengejar terus. Kim Ho mengerahkan seluruh kepandainya, dalam sekejap saja sudah hampir mencandak pula orang itu. Saat itu tiba-tiba terdengar suara terbahak-bahak dan bayangan orang itu mendadak hilang. Kiranya kepandainya lari pesat orang itu, memang terpaut tidak jauh dengan Kim Ho, tapi ia ada sangat licik. Ia sengaja perdengarkan suara tertawanya untuk mengalihkan Kim Ho dari balik sebuah batu besar, dari situ maksudnya akan menyikir lagi. Menampak bayangan orang itu hilang secara mendadak, Kim Ho juga merasa agak heran seandainya orang itu tetap sembunyi tidak bergerak di balik batu mungkin Kim Ho tidak dapat menduga perbuatannya. Tapi oleh karena ia bergerak hendak berlalu lagi, maka serta gerak badannya bagaimana bisa lolos dari telinga Kim Ho? Sewaktu Kim Ho mengetahui orang itu ternyata sudah berada sepuluh tumbak jauhnya. Kim Ho merasa heran dipermainkan lantas menjadi gusar. Kalau hari ini aku tidak mampu mengejar kau, percuma saja aku dilatih ilmu silat di Istana Kemala Putih selama dua tahun oleh kau Jin Kiesu demikian pikir Kim Ho. Tapi orang itu licik sekali. Ilmu larinya pesat dan mengentengi tubuh meski tidak dapat menandingi Kim Ho, namun setiap kali hampir kecandak, ia selalu menggunakan akal licik untuk meloloskan diri. Berkali-kali ia berbuat demikian, akal bulusnya akhirnya diketahui oleh Kim Ho hingga sibuk. Tapi waktunya sudah terbuang kira-kira satu jam lebih dengan percuma. Pada akhirnya Kim Ho menggunakan tipu yang paling hebat dari pelajaran kau Jin Kiesu, telah berhasil memegat jalan larinya orang tersebut. Tiga kali ia coba mau meloloskan diri, tapi sia-sia semua usahanya maka ia lantas menghela nafas panjang. Tiba-tiba ia berkata, ombak sungai Tiang Kang yang belakang mendorong yang depan, orang baru menggantikan orang lama. Lohu seumur hidup belum pernah menyerah kepada siapapun juga, tapi hari ini terhadap mengentengi tubuhmu, benar-benar merasa takluk. Hanya Lohu masih ingin mencoba kepandayanmu yang sebenarnya, diteliti dari ilmu mengentengi tubuh yang sangat luar biasa dan daya tahanmu sangat kuat begitu lama, dalam hal ilmu wekang rasanya Lohu tidak perlu menguji lagi, sekarang marilah kita coba mengadu kepandayan menggunakan senjata tajam. Harapkah suka keluarkan semua kepandayanmu supaya Lohu merasa takluk benar-benar. Sehabis mengucapkan perkataannya, orang itu lalu menghunus pedang panjangnya yang bersinar berkilauan. Di situ Kim Ho baru dapat lihat dengan tegas wajahnya orang itu, ternyata adalah seorang dari pertengahan umur berbadan seperti anak sekolah, wajah putih bersih dan badannya nampak seperti seorang lemah. Kalau tidak menyaksikan sendiri, mungkin orang susah percaya bahwa seorang lemah demikian ada mempunyai kepandayan ilmu silat begitu tinggi. Apa yang lebih mengherankan, ialah kera bicara orang ini, nampaknya usianya belum cukup setengah abad, tapi dalam pembicaraan selalu menyebut dirinya sendiri Lohu atau orang tua, entah apa sebabnya ia mengaku dirinya tua. Kim Ho sejak anak-anak sudah diimpos pelajaran ilmu surat oleh Chiyok Yayanya, maka paling menghormat terhadap orang terpelajar. Karena melihat dandanan orang itu seperti anak sekolah, maka lantas buru-buru bungkukan diri memberi hormat seraya berkata, Senjata tajam tidak ada matanya, salah tangan bisa melukai orang, Xiao Seng hanya ingin menanyakan suatu saja. Orang itu ketawa bergelak-gelak, bagus benar kau menyebut dirimu sendiri Xiao Seng. Bocah, apakah kau anggap dirimu sudah cukup dewasa? Tahukah kau berapa usia Lohu tahun ini? Kalau aku beritahukan, mungkin kau bisa kaget, lebih baik aku tidak beritahu saja. Sementara mengenai senjata tajam tidak bermata, hal ini kau boleh tak usah khawatir. Pedangku ini adalah sepuluh kali lipat lebih lihai daripada orang yang mempunyai mata. Kalau aku menghendaki melukai cuma satu dim saja pada kulitmu, dia tidak berani melukai kau lebih dari itu. Tapi kau boleh tak usah takut, pedangku ini tanpa sebab tidak akan menghirup darah orang, sedikit pun tidak akan melukai orang baik yang tidak bermusuhan dengan aku, demikian katanya. Mendengar ucapannya yang agak jumawa, Kim Ho agak mendongkol, tapi ia masih coba menahan sabar. Barusan Xiao Seng berlaku kurang ajar telah mengejar Tuan, sebetulnya ada sebabnya. Xiao Seng di sini minta maaf sebanyak-banyaknya, harap Tuan. Belum lampias Kim Ho bicara, terputus oleh ketawa bergelak-gelak orang itu. Bocah, mengapa kau begitu tolol, sedikit pun tidak mempunyai ambekan besar seperti anak muda? Kim Ho meras jengah, ia sebetulnya tidak suka gerakan senjata dengan tanpa alasan. Begitu melihat orang itu nampaknya seperti kutu buku ia sudah tahu kalau kesalahan mengejar, tapi sudah menyandak, kalau tidak menanya, dalam hati masih merasa penasaran. Aku yang rendah hanya ingin menanyakan satu hal saja, tadi malam. Orang itu tiba-tiba menggeram hebat, suaranya sampai membikin kaget binatang-binatang atau burung-burung dalam rimba, kemudian disusul dengan bentakannya pula yang hebat. Aku lihat kepandayanmu ilmu silat tidak lemah, tidak nyana nyalimu begitu kecil seperti tikus. Lohu ingin mencoba kepandayanmu, ini berarti Lohu ada pandangmu kamu. Tapi kau jangan coba-coba jual harga dan menganggap dirimu luar biasa. Pedang panjangku ini, sudah 30 tahun tidak pernah keluar dari sarungnya, malam ini sudah keluar sarung kau tidak sudi bertanding, dipaksa harus bertanding dan kalau mau bertanding tidak usah banyak rowel. Tentang soal lainnya sehabis bertanding boleh bicara lagi. Bocah, kau tidak perlu takut, Lohu tidak nanti melukai dirimu. Kim Ho Gusar mendengar kata-katanya yang memandang rendah. Aku hanya tidak suka bermusuhan tanpa alasan, katanya. Apa kau kira aku bernyali kecil? Kau kata sudah 30 tahun belum pernah menggunakan pedangmu, tapi aku sejak dilahirkan belum pernah menggunakan senjata tajam untuk menghadapi musuh. Apa kau kira aku benar-benar takut kau? Ia segera mengeluarkan senjatanya yang luar biasa, yaitu pecut bakta liongkin. Tangannya begitu bergerak, pecut itu lantas mengeluarkan sinar hitam gemerlapan. Orang itu menampak senjata Kim Ho yang istimewa, nampaknya sangat girang. Kembali perdengarkan ketawanya yang bergelak-gelak, lalu berkata, senjata bakta liongkin yang bagus sekali. Lohu malam ini benar-benar baru membuka mata, juga perhitungan ternyata tidak meleset. Pedangku yang 30 tahun lamanya tidak pernah keluar dari sarungnya, malam ini ternyata ada harganya untuk dikeluarkan. Benar-benar berharga. Berulang-ulang orang itu mengucapkan perkataannya yang berharga, sampai Kim Ho merasa jemuh. Senjata wasiatku ini, kata Kim Ho dingin, baru pertama kali ini aku akan coba gunakan. Kau anggap berharga, tapi buat aku belum tentu ada harganya untuk melayani senjatamu itu. Bagaimana? Mau bertanding, lekaslah. Aku masih ada lain urusan, tidak mempunyai waktu untuk mengobrol dengan kau. Orang itu kembali ingin ketawa, tapi tidak jadi ketawa. Baik. Aku tidak akan menyianyikan waktumu. Bocah. Lihat pedang. Secepat sekali ujung pedang sudah mengancam dada Kim Ho, tapi Kim Ho diam tidak bergerak, hanya mundur sedikit sudah dapat mengelakkan serangan. Orang itu tersenyum, dengan tidak merubah gerakannya ia tetap mengarah dada Kim Ho. Dari serangannya yang pertama, Kim Ho dapat merasakan bahwa serangan itu biasa saja. Tidak ada apa-apanya yang mengherankan. Nampaknya orang itu cuma mulutnya saja yang besar. Tidak disangka bahwa serangannya yang kedua pun sama saja. Kim Ho menyesal telah mengeluarkan senjata wasiatnya, kalau lawan cuma demikian saja, dengan mengandal sepasang tangan kosong, rasanya juga sudah cukup melayani. Maka ia kembali egoskan badannya mundur selangkah. Dalam pikirannya, dengan beruntun mengelakkan diri sampai dua kali, tentu ada maksudnya. Pertama, orang itu anggap diri sendiri terlalu tinggi, ia selalu menyebut dirinya loho, loho, dengan alasan menghormati orang tua, sudah sepatutnya kalau mengalah dulu. Kedua, setelah tiga kali, jika masih tidak ada gerakan yang luar biasa, Kim Ho bersedia menarik kembali senjatanya, dengan tangan kosong ia hendak melayani lawannya. Karena dengan kepandaian begitu saja, sebetulnya tidak ada harganya dilawan dengan menggunakan senjata wasiat seperti pecut bakta liongkinnya. Sesudah serangannya yang ketiga, orang itu masih tetap tersenyum, gerakannya pun tidak berubah, masih tetap hendak menikam dada orang. Melihat keadaan demikian, Kim Ho agaknya sangat kecewa, ia tidak nyana bahwa orang itu pandai membuat seperti serupa itu. Tapi belum lenyap pikirannya itu dan selagi hendak mundur lagi, dengan tiba-tiba pedang itu seperti menggetar, pedang itu telah berubah menjadi sinar beraneka warna, mengurung sekujur badan Kim Ho. Bukan cuma begitu saja, lebih cepat Kim Ho bergerak mundur, pedang itu lebih cepat pula gerakannya. Dengan beruntun mengeluarkan suara ser, ser baju panjang Kim Ho bagian bawah, kanan dan kiri sudah kena disontek beberapa tempat, sehingga terdapat puluhan lobang. Dengan demikian Kim Ho bukan saja terkejut dan terheran-heran, bahkan mengeluarkan keringat dingin. Orang itu benar-benar tidak berlaku ganas, kalau tidak badannya sudah banyak berlobang atau jiwa pun lantas melayang. Dengan demikian ia mengalami apa yang disebut mati konyol. Kim Ho tidak berani berlaku ayal lagi, pandangannya terhadap orang itu juga lantas berubah. Ia angkat pecutnya, kedudukan nampaknya terbuka lebar. Dengan sikap yang hormat, ia berkata, locian tepua, silahkan mulai. Orang itu nampak kedudukan Kim Ho terbuka dalam hati juga merasa heran. Tiba-tiba ia bersiul nyaring, dengan tidak banyak bicara ia putar pedangnya menyerang Kim Ho. Kim Ho juga perdengarkan suara pekekannya yang nyaring, dalam malam sunyi seperti itu, suara itu mengalun lama sekali. Ia lalu menggunakan ilmu pecutnya Hiang Ho Wie Pian dari Kau Jin Kiesu, untuk melayani pedang orang itu. Ilmu pecut itu yang paling lihai dan hanya terdiri dari tiga setel, ke satu ialah Hiang Mosin Pian. Tiga setel ilmu pecut itu, setiap setel cuma 24 jurus, tapi tiap setel mempunyai hubungan satu sama lain. Perubahan setiap geraknya luar biasa indahnya. Di antara tiga setel ilmu pecut itu, Hiang Mosin Pian adalah yang paling hebat. Begitu diputar pecut itu seperti bersinar. Bakta hanya merupakan seutas tali, jangan harap ada orang dapat lihat dengan tegas di mana bakta dan di mana liong kin. Kedua ialah Hiang Leong Li Pian dan akhirnya Hiang Ho Wie Pian, tapi Hiang Ho Wie Pian itu meski terhitung yang paling lemah, gerakannya hebat dan orang biasa dalam rimba persilatan jika mampu melayani sepuluh jurus sudah boleh dianggap orang gagah kelas satu dalam kalangan Kang Ou. Jika mampu melayani sampai 24 jurus dan belum keteter, orang tersebut terhitung orang yang mempunyai kepandaya ilmu silat istimewa. Dan kini, orang itu bukan saja sudah melayani ilmu pecutnya 24 jurus, bahkan masih mampu melancarkan serangan pembalasan, sedikit pun tidak menunjukkan kelemahannya. Tapi itu bukan berarti ilmu pecut yang kurang hebat, karena Kim Ho tidak menggunakan tenaga sepenuhnya. Sebabnya ialah orang itu tadi pernah memberi kelonggaran padanya, sehingga ujung pedangnya tidak melukai dirinya, maka setidak-tidaknya ia harus memberi muka padanya. Orang itu bukan saja tinggi ilmu silatnya, pengetahuannya juga luas. Bagaimana tidak mengerti maksudnya Kim Hoang? Tapi ia tidak suka menerima budi, sebaliknya malah gusar. Bocah busuk. Apa kau tidak pandang mata pada lohmu? Kau berani tidak menggunakan tenaga sepenuhnya, hati-hati nanti badanmu kuberikan beberapa puluh lombang lagi demikian bentaknya dengan suara keras. Ucapan orang itu memang sangat pedas, Kim Hoang tidak. Biar bagaimana orang itu sudah melepas budi duluan, ia toh harus menghargai budi itu. Untuk menuruti kehendak orang itu terpaksa Kim Hoang keluarkan tenaga sepenuhnya. Dengan perubahan itu, benar saja ilmu pecut Hyang Ho Wiyepian nampak kehebatannya, sebentar saja 24 jurus sudah dimainkan habis. Orang itu meski masih mampu menyambuti sampai habis, tapi sudah setengah payah. Namun ia masih belum puas. Bakta Liong Kin, aku kira bagaimana hebatnya, tidak taunya cuma begitu saja. Sekalipun kau kerahkan seluruh kekuatanmu juga belum mampu menjatuhkan lohu, ejeknya. Kali ini Kim Ho sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Ia hendak pertahankan kewibawaannya, senjatanya itu sudah didapatkannya pada beberapa ratus tahun berselang oleh gurunya Kau Jin Kiesu. Kim Hoang lalu keluarkan seruan hebat, ilmu pecutnya tiba-tiba berubah, kini ia melancarkan ilmu pecutnya Hyang Leong Lipian, bahkan begitu bergerak ia tidak mau memberi hati lagi. Setiap gerakan ada begitu cepat, setiap serangannya ada begitu lihai, namun ia masih bisa mengendalikan, di saat genting ia turun tangan masih bisa kira-kira. Dengan demikian orang itu kini telah merasa kewalahan menghadapi serangan Kim Ho. Tadi waktu Kim Ho menggunakan ilmu pecut Hyang Ho Wiepian, pecut dan pedang belum pernah beradu atau bersentuhan, tapi sekarang pedang panjangnya orang itu kadang-kadang karena hendak menolong kedudukannya yang berbahaya terpaksa digunakan untuk menangkis pecut Kim Ho. Selama 24 jurus, tidak kurang dari 5 kali kedua senjata itu saling bentur. Dengan pedang Chang Hang Kiam saja, jika hendak memapas pecut wasiat Kim Ho Wiepian itu berarti hanya impian kosong. Orang itu tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam dan mengeluh sendiri, ah! Jika pedang engkau heng kiam ada di sampingku, pasti bisa memapas pecut Lyong Kin ini menjadi beberapa potong, sedang ilmu pecut si bocah yang begitu hebat juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku. Pecut bakta Lyong Kin itu adalah senjata wasiat yang tidak ada duanya dalam dunia. Segala macam senjata tajam jangan harap bisa merusaknya. Keuletannya hampir-hampir membuat orang susah percaya. Orang itu dapat mengenali senjata Lyong Kin itu, bagaimana tidak mengerti keistimewaannya? Ucapannya itu hanya untuk menutupi rasa malunya saja. Tadi, ketika Kim Ho mendengar orang itu menyebut pedang gho heng kiam, dalam hati merasa kaget. Ia buru-buru tarik kembali senjatanya dan lompat mundur seraya berkata, Mohon tanya nama lo ciam puo yang terhormat? Siapa adanya orang itu? Ia bernama Tau Hoa orang dari Tiong Chiu. Tahun ini usianya sudah 80 tahun. Oleh karena di waktu kanak-kanak pernah minum darah semacam binatang belut yang sangat ajaib membuat wajahnya awet muda. Maka meski usianya sudah 80 tahun, tapi tampaknya seperti yang baru berusia 40 tahun. Di masa muda Tau Hoa pernah mendapat didikan ilmu silat dari seorang gaib, hingga mempunyai kepandayan ilmu silat yang amat tinggi. Penagal wekangnya, karena khasiat darah belut itu, makin tua usianya makin tinggi kekuatannya. Dengan pedang cheng heng kiamnya itu, ia dapat mainkan demikian bagusnya. Ilmu pedangnya ialah Chuliong Kiam, yang setiap serangannya ada begitu aneh dan luar biasa dasyatnya. Siapa sebetulnya Tau Hoa itu? Ia adalah kakeknya Pengpeng, Tiong Chiu Hek. Tiong Chiu Hek Tau Hoa ketika melihat Kim Hoa mundur secara mendadak, masih mengira bahwa anak muda itu sudah tidak sanggup melawan, tapi ternyata bukan, ia hanya menanyakan namanya, maka dalam hati merasa amat heran. Lohu Tiong Chiu Hek Tau Hoa, bocah apa kau kenal aku demikian tanyanya. Mendengar jawaban itu Kim Hoa lantas mengetahui bahwa dugaannya tidak salah, maka lantas buru-buru menarik kembali senjatanya, sekali lagi ia memberi hormat seraya berkata, Bo ampua Kim Hoa, di sini ada serupa barang chiam poe pasti kenal. Kim Hoa belum sampai keluarkan pedang engkau heng kiamnya, Tiong Chiu Hek sudah tertawa tergelak-gelak. Bocah, kau anggap lohu terlalu kecil. Barang aneh apa saja di dalam dunia ini yang lohu belum pernah lihat? Kecuali, belum habis ia berkata dalam suasana gelap itu matanya tiba-tiba dibikin silau oleh sinar pedang Kim Hoa. Tiong Chiu Hek lalu menanya, kau siapa? Lekas jawab, dari Cheng Ki Che E, Istana Kemala Putih atau Pek Liyong Po. Diberondong pertanyaan demikian banyak, Kim Hoa hanya menggelengkan kepala. Semua bukan. Aku adalah kawannya Peng Peng, pedang ini pemberian Peng Peng. Tiong Chiu Hek kerutkan alisnya, kau panggil dia Peng Peng? Pedang engkau heng kiam ini dia yang berikan padamu. Mengapa dia berikan padamu? Kembali Kim Hoa dihujani tiga pertanyaan beruntun. Mengenai pertanyaan yang pertama, Kim Hoa lantas merah wajahnya, pertanyaan kedua ia hanya anggukan kepala, sedang pertanyaan yang ketiga, ia sendiri tidak tahu apa sebabnya Peng Peng memberikan padanya pedang wasiat yang sangat berharga itu. Kau hendak kemana? Matanya pula Tiong Chiu Hek. Bo ampua pada sebelum tanggal 5 bulan 5 harus tiba di Cheng Ki Che E, menolong Nona Peng Peng, sebab dia, jawab Kim Hoa muram. Tapi Tiong Chiu Hek melantas sulapkan tangannya mencegah Kim Hoa melanjutkan keterangannya. Hal ini aku tahu, aku sekarang juga sedang dalam perjalanan menuju ke Cheng Ki Che E. Mereka begitu berani berlaku kurang ajar terhadap cucu perempuanku, bagaimana aku enak peluk tangan? Kalau aku tidak dapat mengubrak abrik Cheng Ki Che E, aku Tiong Chiu Hek selanjutnya akan menghapus nama dari dunia Kang Hoa katanya orang tua itu dengan wajah gusar. Melihat orang tua itu begitu sengit, Kim Hoa buru-buru membelokan persoalannya. Di depan masih ada Sin Hoa atau Kelo Chiampo yang menantikan katanya dengan hormat. Tiong Chiu Hek sebetulnya sedang murka, tapi ketika mendengar keterangan Kim Hoa tadi, mendadak wajahnya kelihatan girang. Sin Hoa atau Kaisi pengemis tua, adalah seorang berhati mulia, katanya. Sudah lama tidak berjumpa, ini benar-benar ada suatu kabar baik. Bocah! Kau tadi menanyakan soal tadi malam, soal apa itu sebetulnya? Sedang tadi malam aku masih berada beberapa li jauhnya dari sini. Kim Hoa tahu semua terjadi karena salah paham, maka lantas buru-buru menjawab, itu adalah kesalahpahaman, harap lo Chiampo suka memberi maaf. Boampo masih ada sedikit urusan di kota Pecoansia, harap Chiampo jalan dulu nanti Boampo segera menyusul. Setelah Tiong Chiu Hek sudah tidak kelihatan, Kim Hoa baru balik ke kota, dia langsung masuk ke kamar Kie Yong Yong. Di atas pembaringan ternyata sudah kosong, entah kemana perginya Kie Yong Yong. Dalam kagetnya, Kim Hoa mencari ubek-ubekan, tapi hasilnya nihil. Ia lalu masuk ke kamarnya sendiri, di atas meja ia dapatkan sehelai kertas yang penuh tulisan. Kim Hoa buru-buru jumput dan baka. Engkau Hoa, aku tidak sesalkan langit, tidak sesalkan bumi, aku cuma sesalkan diriku sendiri yang bernasib malang. Dulu Suhu pernah mengatakan padaku, meski parasmu cantik bagaikan bunga mawar, sayang nasibmu tipis seperti kertas. Harus hati-hati terhadap godaan hati muda. Ketika aku yakin sifatku sendiri yang keras serta kepandayan yang kupunyai, mana mungkin terjadi? Maka ramalan Suhu itu siang-siang sudah kulupakan. Tidak disangka-sangka aku bisa bertemu dengan kau, Engkau Hoa. Aku cuma bisa sebut padamu demikian, sebab kau tidak cinta padaku, sebaliknya aku tergila-gila sendiri padamu. Meski aku mengatakan tidak menyesalkan kepada langit dan bumi, tapi dalam hatiku merasa gemas. Kau tidak seharusnya setelah merusak kehormatanku lantas tidak mau ambil diriku sebagai istri. Cobalah rabah hatimu sendiri, bagaimana perasaanmu terhadap Tuhan, terhadap adik yangmu, terhadap liang simmu. Tulisan Kie Yong yang sebagian sukar dibaca, mungkin ditulis dalam keadaan kalut. Membaca sampai di situ Kim Hou hatinya merasa perih, seolah-olah ditusuk oleh jarum. Dan karena gusarnya, otot-ototnya sampai kelihatan menonjol keluar. Selanjutnya, di bagian belakang seluruhnya ditulis dengan ucapan-ucapan, Engkau Hoa, aku benci padamu. Untuk sakit hati ini, aku hendak menuntut tulisan itu ditulis berulang-ulang, tidak ada perkataan lainnya. Kertas tulisnya masih ada tanda-tanda basah, rupanya karena tetesan air mata. Nyata bahwa si nona benar-benar sudah hancur luluh perasaan hatinya. Bagaimana dukanya pada saat ia menulis surat itu? Kim Hou tidak sanggup membaca lagi, ia simpan surat itu dalam sakunya, lalu lari ke style kuda, kuda hitam itu ternyata juga sudah tidak ada. Ia tahu, Kie Yong yang telah pergi meninggalkan padanya dengan hati hancur serta penasaran. Itu adalah aku, aku yang mencelakakan dirinya demikian pikirnya dalam hati kecil Kim Hou. Berpikir demikian ia ingin mengejar, tapi kemana? Tidak ada tujuan, kemana harus mencari jejaknya? Akhirnya, ia ingat siapa orangnya yang melakukan itu kejahatan. Ia kembali ke kamarnya lantas memanggil pelayan. Seorang pelayan muncul dengan lakunya yang congkak. Siang Kong. Mau apa? Mau air untuk cuci muka, atau air teh? Air di dapur masih belum panas, belum bisa cuci muka, begitu pula air teh. Harap Siang Kong sabar sebentar, demikiannya nyerocos sendiri. Seorang pelayan rumah penginapan bagaimana bisa bersikap demikian congkak terhadap tetamunya? Itu hanya disebabkan pakaian Kim Hou yang kotor sehingga tidak pandang mati sama sekali. Pelayan itu sebenarnya masih hendak bicara lagi, tiba-tiba menampak wajah Kim Hou berubah pucat, matanya bersorot gusar, sehingga ia merasa ketakutan sendiri. Kim Hou tutup pintu kamar lebih dulu, baru setindak demi setindak menghampiri si pelayan. Siapa yang mencampuri obat pulas dalam makanan dan minumanku? Lekas jawab bentaknya. Di luar dugaan, pelayan tadi mendengar pertanyaan itu lantas menjadi gusar. Hei, Siang Kong, kalau kau tidak mempunyai uang untuk membayar sewa kamar, bicara secara baik. Buat uang tidak seberapa, masakah kita hendak bikin ruang? Perlu apa mencari alasan yang bukan-bukan, untuk memfitnah orang demikian jawabnya. Kim Hou ketawa dingin, plak sepotong uang emas seberat sepuluh tahil dilemparkan di atas meja dan menancap dalam sekali. Matamu buta, kau lihat asli atau bukan? Aku hanya ingin menanya satu hal, kau harus menjawab terus terang, jangan sekali-kali kau berani main gila dengan aku, atau kau nanti mencari susah sendiri, kata Kim Hou. Pelayan itu ketika matanya melihat uang emas, sikapnya lantas berubah. Siang Kong, kau salah paham, cobalah kau katakan. Kim Hou menanya pula dengan mata melotot, masih tetap juga, siapa yang suruh kalian menaruh obat pulas dalam makanan kita? Pelayan itu nampak berpikir sejenak, tapi tidak mampu menjawab. Melihat keadaan demikian, Kim Hou mengerti jika tidak menggunakan kekerasan, jangan harap bisa dapat keterangan yang sebenarnya. Maka dengan cepat ia lantas menyambar tangan pelayan itu. Kim Hou menekan dengan keras, sampai pelayan itu kesakitan hingga jejeritan. Aduh, aduh, ini bukan urusanku, ini bukan urusanku. Siang Kong, tanganku hampir patah, berbuatlah kebaikan pada sesama manusia. Kim Hou lepaskan tangannya, lalu berkata, lekas jawab. Siapa yang menyuruh kalian pelayan itu usap-usap tangannya yang sakit, setelah merintih sekian lamanya, baru menjawab. Itulah, seorang yang mengaku dirinya Kim Hou, yang menyuruh kami berbuat demikian. Setiap kali bayarannya 100 cil perak, tapi itu tidak ada hubungannya dengan pelayan, itu urusan kasir. Mendengar keterangan itu, hati Kim Hou hampir meledak. Ia lalu mencari kasir yang lantas menyapa dengan wajah berseri-seri. Oh, kiranya Kim Siang Kong berdiam di sini, harap maafkan aku terlambat menyambut. Kami juga sudah mengutus orang untuk memberitahukan kepada Kim Siang Kong. Kim Hou sebetulnya ingin hajar mampus si kasir, namun ia pikir itu bukan tindakan yang sempurna. Ia mengerti bahwa perbuatan mencampuri obat pulas dan mencemarkan kehormatan Kie Yong yang dilakukan oleh Sia Opeksin. Sekarang kecuali menangkap biang keladinya ialah Sia Opeksin, maka dari gusar akhirnya ia hanya menasehati kasir, supaya lain kali jangan temahap pada wang, melakukan perbuatan yang mencelakakan orang. Setelah membayar sewa kamar, Kim Hou lantas meninggalkan rumah penginapan itu. Bayangan Kie Yong yang masih berputaran dalam otak Kim Hou, namun terdersak oleh bayangan Peng Peng yang mengorek hatinya lebih dalam. Terutama tanggal 5 bulan 5 sudah berada di depan matanya. Meski Kim Lohan, Tok Ke dan Tau Hoa sudah menuju dalam perjalanan ke Gunung Teng Leisan, tapi apabila ia sendiri tidak turut ambil bagian, mungkin akan menimbulkan keruatan. Tanpa banyak pikir, Kim Hou lantas meninggalkan kota Pek Chauan, terus menuju ke Gunung Teng Leisan. Tingginya gunung itu ada 6.000 meter dari permukaan laut, rimbanya lebat. Binatang buas dan ular berbisa terdapat di mana-mana. Bagian yang tertinggi dan terdalam dari gunung tersebut, setiap tahun tertutup salju hingga jarang didatangi manusia atau binatang. Ceng Ki Che letaknya di persimpangan sungai Tiang Kang, di atasnya sungai hitam persis di tengah-tengah puncak Gunung Teng Leisan yang paling tinggi. Di tengah-tengah antara kedua puncak gunung yang menjulang tinggi ada sebuah lembah yang tanahnya datar, di mana ada terdapat sebuah danau kecil yang bernama Ceng O, dan benteng Ceng Ki Che ini telah dibangun di sekitar danau itu. Lembah datar itu dikurung oleh puncak gunung di sekitarnya, maka jauh dari gangguan angin puyuh atau hujan salju lebat. Hampir selamanya hawanya sejuk seperti di musim semi. Terutama danau Ceng O itu, airnya bening sekali, boleh dipakai untuk minum. Penduduk Ceng Ki Che yang jumlahnya ratusan, selamanya mengandalkan air danau itu untuk makan dan minumnya. Hari itu Kim Hou sudah memasuki daerah pegunungan Teng Leisan oleh karena hatinya cemas, ia berjalan sekenanya, maka akhirnya nyasar di dalam gunung. Karena gunung itu banyak puncaknya dan jarang manusianya, maka ia tidak dapat menanyakan kepada siapapun juga. Tiba-tiba di salah satu mulut lembah, ia segera dengar suara senjata beradu. Kim Hou sangat girang, pikirnya asal di situ ada manusia pasti bisa diminta keterangannya. Maka ia lalu kerahkan ilmu lari pesat menuju ke lembah tadi. Dari jauh Kim Hou dapat lihat ada dua buah rumah bambu, halaman di depan rumah itu ada satu bayangan hitam di tengah berputaran dengan cepat. Dalam tangannya memegang serupa senjata yang sangat aneh bentuknya. Senjata itu sedang diputar kencang sekali, sebentar kemudian bayangan itu tiba-tiba rebahkan dirinya di tanah dan kemudian membalikan tubuhnya, seperti luka binatang badak yang mengintai rembulan, kemudian meloncat tinggi dan ulur lengannya yang panjang, geraknya itu gesit sekali. Kim Hou mengawasi dengan seksama baru dapat lihat dengan nyata. Kiranya itu adalah seorang anak muda tampan yang sebaya dengan dirinya. Ia merasa heran, di dalam hutan belukar seperti ini, entah apa orang yang berkepandaian tinggi dari mana yang mengasingkan diri di sini dan mengajari murid-muridnya. Mendadak dari atas sebuah pohon besar riluh suara daun yang berterbangan. Menyaksikan keandahan itu, Kim Hou semakin heran karena sebagai seorang yang sudah mempunyai pandangan sangat tajam, ternyata ia masih tidak mengenali senjata rahasia apa yang digunakan, hanya melihat berkelebatnya sinar lantas daun-daun pohon berterbangan seperti rontok dari tangkainya.